Indonesia Open dan Indonesia Master 2 minggu berturut-turut, cukup seru ya maksudnya kita datang langsung ke Istora dan menyajikan informasi secara langsung buat bolasport.com dan cuma jeda berapa hari berarti ya, cuma jeda seminggu ya dari Indonesia Open 2022 kita akan ke negeri sebelah menuju Malaysia Malaysia Open 2022 tanggal 28 ya, 28 Juni sampai 3 Juli Nah apa sih bedanya Malaysia Open 2022 ini dengan Indonesia Open atau Indonesia Master? Yang pasti kan memang karena pandemi jadi BWF itu menyelenggarakan turnamen berdekatan Jadi kayak sekarang kan masuknya langkaian turnamen Asia ya, jadi kalau dari penyelenggaran sih sama aja Cuma levelnya ya, kalau kita kan kemarin ada level 500 sama level 1000, kalau yang sekarang 750 Dan ini tahun terakhir digelar dengan level 750, karena tahun depan tuh levelnya naik jadi 1000 Udah gitu, nanti kan ada tambah turnamen-turnamen lainnya yang ada di Finlandia segala macem itu jadi ini terakhirlah levelnya 7,5 Berarti ini jadi se-level dengan, akan, se-level dengan Indonesia Open 2022 ya, dengan All England Nah, di Malaysia Open ini, kemarin kan kita sudah drawing ya tanggal hari Senin itu, 20 Juni Dan, apa aja sih maksudnya siapa aja yang akan bertanding disana terutama perwakilan Indonesia nih? Mungkin kita mulai dari Tunggal Putra dulu kali ya, Tunggal Putra Ada siapa Bang Hussein yang bakalan bertanding disana? Tunggal Putra sendiri, kalau kita tahu tuh, pertama ada Anthony Simasuka Ginting ya, dia bakal bermain sebagai unggulan ke-6 ya Maka salah ke-6, dia akan bertanding melawan Saipranet dari India ya Ini pada babak 32 besar ini, potensi Ginting menang sih cukup besar ya Karena dalam pertemuan sendiri, Ginting menang 4 kali gitu, dari 5 pertemuan terakhir, eh 4 kali menang dari 5 pertemuan terakhir ya Terus, tapi yang kedua yang bakal serunya tuh, Ginting akan bertemu, bisa berpotensi bertemu dengan Victor Axelsen lagi gitu Setelah kalah di Indonesia Open ya, padahal tapi, walaupun kalah, tapi Ginting menang 1 set gitu Iya, 1 set itu memperbaiki rekor walaupun 5 kali terakhir juga kalah, tapi 1 set ada menang Setelah rata-rata 5 kali pertanding itu, semuanya kalah 2 set, kemarin menang 1 set, lalu tuh Sempet kayak ada harapan gitu lah nih, bisa lah Iya, itu akan bertemu, tapi sebelum ketemu Ginting juga Aksesal juga ketemu teman seperjuangannya di perlatihannya tuh menu kan Nanti di babak kedua gitu, dari klausi Ginting, kalau mulus ya, kalau ada ngecutan Tapi kayaknya Aksesal lagi naik down nih Iya, dia menang di Indonesia tuh dia dapet dua-duanya kan ya, musuhnya di Indonesia, Brutun Iya, cetak rekor dia, cetak rekor Terus yang kedua sih, penampilan wakil Indonesia tuh ada Jonathan Twisty, keunggulan ke 7 ya Dia juga akan bertemu wakil India, sama Verna ya Jonathan Grace ini juga lagi ingin pembuktian ya kan, karena 2 tournament kemarin kan dia juga naik turun penampilannya kan Akhirnya terjaga lagi, terjaga lagi kan Nah sebenernya nih dia, salah satu harapan juga kan, pelapis Ginting, kalau Ginting gak naik, sebenernya kan Jonathan yang diharapkan gitu yang dia tampil Tapi ternyata belum bisa menunjukkan skill-nya juga di cana air gitu Makanya mungkin di klausi Ginting ini, di Malaysia bisa diharapkan, Jonathan bisa menopang Ginting lah Terus, 2 wakil sesehat-sesehat tuh ada Cesar Hirin dan Tommy Sugiyarto ya Ini juga, keduanya juga diharapkan ya, walaupun Dini Sugiyarto juga terhenti ya di babak pertama ya Ini kesulitan ya, Cesar juga mengaku dia tuh kalahnya karena belum menampilkan terbaik gitu Saran di pekan indonesia, nantinya yang kedua juga belum berhasil gitu Mungkin ini karena pembuktian juga buat Cesar dan Tommy gitu Beneran nih, harus mengikuti langkah Ginting ya? Cuman itu ya, juga naik daun gitu Jadi potensinya harus bisa sama sih semangatnya gitu Iya semoga ya Karena kemarin kan Tommy juga ketemunya Ginting langsung ya di Indonesia Open itu Ya sayang sekali tapi, gak apa-apa ya, ada wakil lain ya gitu kan maksudnya Terus di tadi dari sektor Tunggal Putra, habis itu kita bahas Tunggal Putri nih Tunggal Putri, kita kan punya Cuman dua ya, ada Gregoria sama Fitriani Terus Gregoria juga dapet tantangan berat karena langsung ketemu Akane yang menguji yang di bulan pertama Dan juara juga di? Udah kemarin Akane itu kalah babak kedua ya, kalau gak salah sama Wang Di Itu yang kemarin di Indonesia Open Ya cuman ya memang Gregoria kita lagi butuh pembuktian aja Ya karena kemarin kan memang dalam beberapa turnamen lah Apalagi si Games pun dia belum bisa bicara banyak ya Padahal dia dulu kan waktu jadi juara dunia 2017 Setelah itu belum ada hal yang menonjol dari dia Jadi ya sekarang mungkin kayak tergantung inilah mental ya mungkin Karena semua pemain tuh yang lebih mempertikan tuh mental Karena kalau kayak dari kemampuan sih sama aja sih Mental yang beda ya, memang belum naik aja gitu ya Tinggal maunya dia aja gitu ya Itu dari sektor Tunggal Putri Fitriani juga ketemu Thailand Gak tau ya Fitriani pokoknya setelah keluar dari pelatnas kan dia mungkin latihannya kita udah tau ya Udah gitu dia juga turun di Gandap Putri juga kan Jadi kita belum tau dia performnya seperti apa Jadi memang kayak Tunggal Putri memang masih jadi PR besar lah bagi Indonesia PR besar dan Satu yang menarik untuk kita nantikan nanti ya untuk di Indonesia Eh di Malaysia Open 2022 ini Tadi dari Tunggal Putra udah, Tunggal Putri udah Habis gitu kita ke Gandaputra Nah Gandaputra ada Ya biasa kita masih ada Marcus Kevin Ada Henry Daniel Ada Kajarian Rastan Hendra Terus Fikri Bagas Bagas Fikri Nah kalau Yeremia Pramudia kan memang Kayaknya memang udah pasti Memang gak akan ikut Karena kan Cedera dari Yeremia kan bisa 3-6 bulan Namanya masih ada sih di undian Karena biasanya mungkin baru ada perubahan tuh Mungkin pas manager meeting Tapi lebih mungkin dari BWF tuh Mengubah nama nanti pas langsung ke federasi Tapi kalau untuk di drawing tuh masih ada namanya Ya jadi memang kalau Bagas Fikri kan belum ketahuan ketemulangan Tadinya kan mau ada perang saudara nih sama Kamire Tapi ternyata kan Kamire dari Yeremia cedera gak turun Jadi belum tau nih siapa yang dihadapi Kemana yang jelas nanti Leo Daniel tuh Nah Leo Daniel nih Yang bakal juara Indonesia Open Iya juara Indonesia Open Nah gimana tuh Mbak kira-kira nih Si Leo Daniel Leo Daniel tuh kan baru menang Masih games ya Terus ini juga Liu Yuchen sama Uswani juga kan kemarin baru juara Indonesia Masih ini ya Open mungkin masih hangat supaya Angatnya lebih tinggi Cuman kan kemarin ada keganggu Liu Yuchen tuh cedera kaki kan Jadi ya tergantung Apa proses pemulaian seminggu ini dia bakal gimana Terus juga Leo Daniel kan mungkin secara usia Juga lebih muda dari mereka Jadi ya kalau misalnya kekuatan mungkin gak masalah Terus Kalau teknik juga gak masalah sih tinggal mental aja sih Tinggal pintar-pintar main Karena kan ini pasang Andor juga kan Lalu dipasang misalnya Olimpik Dan peningkatnya juga masih 83 dunia Sedangkan dan itu Masuk sekitar 20 atau 23 dunia gitu Jadi semua tinggal Yang menentukan itu kesiapan di lapangan Iya itu Harusnya bisa lebih ini juga kan Karena mereka punya waktu lebih banyak ya Maksudnya di Indonesia Open Menuju ke Malaysia Open Istirahatnya lebih banyak Dibanding yang habis juara itu Berhenti di bawah kedua Berhenti di bawah kedua Tadi dari Ganda Putra Habis itu kita menuju ke Ganda Putri Ini Ganda Putri Siapa nih yang kira-kira Perlu kita suaroti ya Maksudnya untuk di Malaysia Open ini Ganda Putri sendiri Indonesia ngirim 3 wakil Ada Apriani, Siti Vadia, Siti Faramadanti Febri sama Tiwi Terus Ripka sama Febi Nah di Ganda Putri ini Andalan kita tuh Apriani sama Fadiah ya Soalnya kan mereka berdua kan lagi seroti Setelah pertamanya Tembus sampai final kan Final Yang kedua semifinal Kemarin semifinal Betul Karena kan juga banyak juta juga Sama lawan pasawan Korea Menang kan Yang sebelumnya Waktu masih Apriani sama Malaysia kan Ternyata begitu Nah tapi Revanse yang kedua Ternyata di menangkan Menang ke Selatan Itu memang kurang beruntung banget ya Tapi Kalau kita lihat kan Perampilan mereka Si Apriani sendiri Jadi udah ngaku udah Bermain dengan Klopp ya Udah sinkron lah Mereka Apalagi melihat pertandingan pertama nih Lawan Korea Selatan kan Pasti kan Apriani Fadiah sudah Mempelajari kan nih Gimana caranya Menghadapi pasangan-pasangan Korea Jadi potensi menangnya Mungkin bisa lah Dan Mungkin juga Peluang Ganda Putri ini Mengerebut luar-luar lewat Apri Wadia gitu kan So ini Febri sama Amalia kayaknya Lawan ini ya Unggulan ya Unggulan ketiga Unggulan ketiga Emang gak bisa Gimana putri juga ya Ganda Putri itu Bikin kejutan juga kan Kayak Febri Amalia ini Kadang kita juga gak tau gitu Kemarin Indonesia Master itu Rata-rata Master dan Open Main Korea sendiri kan Mengaku Dukungan besar tuh Kedapkan Indonesia tuh Bikin mereka tuh Juga jadi down kan Kita akal lagi di Malaysia Lebih dukung kemana nih Wow Seperti Malaysia kan Kita lihat aja Semuanya sih Dukung tanah air kan Serumpun ya kan Serumpun sama-sama Melayu ya kan Tapi eh Ngomong-ngomong itu Ini di luar ini sih Di luar tadi Drawing ini Sebenernya kalau di luar Lebih ini gak sih Lebih ada EIL lagi juga gak sih Kayak di Indonesia Atau ada Proc-proc Kalau di All England tuh tertip ya Paling kayak lebih tepuk tangan Berdiri tepuk tangan Di Jepang juga tertip Kalau kita mungkin karena Memang bulu tangkis kan Salah satu olahraga populer disini Betul Dan kita tuh apa aja Nyari penggembang disini Ganteng fanatiknya banyak Dan bola Apa polis segala macem Termasuk dulu tangkis Yang prosesnya Lebih bagus Ya jadi Itulah Antusiasme ditambah Udah lama kan Gak ada event yang dihadiri Penonton Jadi Apa ya Semangat banget gitu Para penonton yang hadir gitu Ya berarti pasti beda gitu ya Nanti Suasananya disana main di Indonesia Dibanding di Istora gitu Tadi dari ganda putri Abis dari ganda putri Kita menuju ke ganda campuran Ada campuran Ada Rino Vita Terus ada Raihan Lisa Hafiz sama Selena Terus Prafer Melati Kayaknya Agak diragukan Kadang-kadang kemarin katanya dibilang Cedera Fika yang mengarah ke Apa ya Saraf Kejepit ya Jadi kayaknya Kemungkinan Bakal Bakal mundur ya Tetapi belum ada ini juga ya Belum ada konfirmasi gitu ya Paling masih antar federasi Belum secara ofisial Di turnamen software Bisa kadang Ada perubahan itu justru Pas misalnya Senin malam gitu Baru sehari sebelum pertandingan Kadang-kadang ada Manager meeting apa Untuk Masti ini Bener gak Pemain-pemainnya Bakal ikut atau enggak Tapi kalo untuk info Siapa yang main Itu udah gak ada Cuma belum diumumin aja gitu ya Cuman ganda campuran PR kan Setelah Liliana Nasir Sama Tontoi Apa Pensiun Terus kan Dari ganda campuran Lagi ngotak-ngotik kan Apa Tumpuannya Prafen Melati Tapi Prafen Melati juga Apa ya Belum stabil Jadi ya memang Tumpuan masih direnovikan Sama Rehan Lisa gitu Jadi memang Perlu pembuktian lah Karena memang Apa ya Meneruskan prestasi itu Tidak segampang Untuk Mengejar gitu loh Jadi memang PR juga sih Buat ganda campuran Iya ganda campuran Dan Mereka punya keunggulan juga kan Maksudnya istirahat Lebih banyak juga Karena mereka di Indonesia Open kemarin Tidak terlalu jauh ya Langkahnya sayangnya Bapak pertama Bapak pertama udah Ini Dan Prafen juga cedera Ya ada-ada aja gitu ya Momen-momen seperti itu Nah Kalau bicara soal Indonesia Open ini Kalian ada gak ya Eh Malaysia Open Malaysia Open Masih belum move on ya Dari Indonesia Open 2 minggu 2 minggu Ya bentar Saya fokuskan ke Malaysia Open Malaysia Open Malaysia Open Malaysia Open Ini Kalian ada gak sih Prediksi atau Yang dijagoin lah Maksudnya Ya pasti kita gak dukung Indonesia Jelas Cuma siapa nih Dari sektor apa Yang bakal Dapat Gelar juara Dari Bang Hussein dulu nih Kira-kira siapa Jagoin siapa nih Tunggal Putra Lezizia Lezizia Kalo dari Indonesia Dari Indonesia Tetep sih ginting gitu Di sektor lain Di sektor lain Ganda Putri sih Apri Fadia sih Pengen dicunggu banget Penampilannya gitu Iya 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 sih Salah yang dinantikan sih Kalo Mbak Delia Kalo aku sih pengennya Apa ya Secara Secara sektor pengennya Ganda Putra Tapi kalo Untuk nama tuh Gak bisa diiniin juga ya Karena Fajarian juga Padang Apa ya Naik turun juga sih Naik turun Betul 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 Jadi pengennya Ganda Putri Tapi kalo Pengennya Ganda Putri sih Yang bisa Apa Naikin mereka ke Fajarian Ya Pengen juga cuman Kalau milih ya Tapi kalo Ganda Putri Tetep Apri Fadia Tapi berharap juga Ripka sama Febi Bisa Iya betul Karena Ripka kan juga Pernah partneran sama Fadia Dan keliatannya dia kayak Semangat juangnya tinggi Terus juga Dia baru Mulai dari sederah Terus kayaknya kayak Motivasinya udah naik lagi Pukulannya udah mulai kenceng-kenceng lagi nih Jadi kayaknya itu sih Semoga ya kita saksikan nih Nanti Malaysia Open ini Mulai minggu depan 28 Juni Sampai 3 Juli Dan kalo bola supporter Kira-kira siapa jagoannya nih Di Malaysia Open nanti Boleh Kirim komentar kalian Di bawah ini Terus Juga pendapat kalian Soal perwakilan Indonesia Di Malaysia Open Dan Apalagi harapan kalian lah Buat tim Indonesia Buat kontingan Indonesia Di Malaysia Open nanti Mungkin kayak gitu aja ya Pembahasan kita Soal Malaysia Open Kita siap-siap Mengganti fokus kita ke Malaysia Setelah sebelumnya Fokus di Indonesia Dan terima kasih bola supporter sudah menonton Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Youtubenya bolasport.com Juga Saksikan Dan Eh baca Maksudnya baca Berita-berita di Websitenya Bolasport.com Dan pantengin terus Pokoknya media sosial kami Karena ada info-info terbaru Soal olahraga Bulu tangkis Maupun olahraga lainnya Kayak gitu Terima kasih sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola supporter